Intro Warga Perpulinggo yang terletak di Jawa Timur pasti sudah tidak asing lagi dengan nama B.U.Pus Akas Mila Sejahtera Perusahaan Angkutan Umum yang masih merupakan anak perusahaan Akas Group B.U.A.K.S berperan besar dalam meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut Haji Karman Amat mendirikan grup Akas di Propolinggo, Jawa Timur pada tahun 1956 Dan nama tersebut diambil dari inisial ahli Karman Amat sekeluarga Pada tahun 1976, grup Akas mengalami pembagian menjadi 4 entitas terpisah Yang masing-masing memiliki kepemimpinan dan rutanya sendiri-sendiri Divisi tersebut adalah B.U.A.K.S 1 yang dipimpin oleh Arsono B.U.A.K.S 2 yang dipimpin oleh Tingo B.U.A.K.S 3 yang dipimpin oleh Ali Dan B.U.A.K.S 4 yang dipimpin oleh Edi Hariadi Selain itu, B.U.A.K.S 4 mempunyai anak perusahaan bernama B.U.A.K.S 4 yang dimiliki oleh B.U.A.K.S Saat ini perusahaan sedang dalam proses pengambil alian oleh Sendi Hardianto dan Hardian Prayoga Yang merupakan anak dari Edi Hariadi Edi Hariadi salah satu penerus akas berkomitmen untuk tetap fokus organisasi hanya pada jalur angkutan antarkota dalam provinsi atau AKDP Khususnya untuk kepentingan para petani dan pedagang Edi mengatakan kegiatan yang dimaksud cukup kekelargaan Sesekali, ia membawa berbagai perbekalan dan dagangan seperti kelapa Alhasil, di bagasi tersebut biasanya dipenuhi berbagai macam barang Tidak hanya kelapa, tapi juga petis yang akan diangkut ke Madura Meski kini banyak masyarakat yang memiliki kendaraan sendiri Sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah penumpang Namun infrastrukturnya semakin membaik Meski demikian, POAK sempat tetap tidak gentar dalam upaya perbaikan jalan tersebut Menurut Yoga, jika bicara penurunan yang letaknya lebih dekat Seperti Propolingkos, Situpondo Akan lebih banyak dibandingkan yang lebih jauh seperti Banyuwangi, Madura Untuk perjalanan cara pendek, sepeda motor menjadi moda transportasi yang disukai Namun untuk jarak jauh, POAK sempat tetap menjadi pilihan Terdapat dua perusahaan angkutan umum yang beroperasi di Yogyakarta Yaitu POAK sempat dan PO Mila Sejatera POAK sempat khusus melayani angkutan trayek AKDP Sedangkan PO Mila Sejatera melayani trayek antar kota antar provinsi atau AKAP PO Mila Sejatera menawarkan perjalanan dari Jember dan Bayuwangi ke Yogyakarta Letty mengungkapkan kepuasannya terhadap pembangunan infrastruktur Dan dampak positifnya terhadap transportasi Ia yakin, transportasi darat tetap menjadi moda transportasi pilihan Dan semangat serta keyakinan akan membawa kesuksesan Dan semangat serta keyakinan akan membawa kesuksesan